Halo, saya Kasyandarma. Oke, di video kali ini saya mau nge-review strings dari Labella. Ini adalah strings yang biasa saya pakai. Ternyata setelah saya cek-cek videonya dan saya belum pernah ternyata nge-review string ini. Ini string saya review karena beberapa teman-teman DM masalah, nanya senar flat wound yang tepat untuk mereka string apa. Oke, hari ini kebetulan saya akan review Labella Deep Talking Flat Wound String. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa temenin saya ganti string dulu karena ini string baru. Oke? Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, stringnya sudah saya pasang di bass fat orchestra saya. Dan bass ini dari pertama kali jadi, emang nggak pernah pakai run wound. Dan ini emang didesain sama si Andre, gimana bass ini emang enak untuk dipakai flat wound. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu tentang string Labella Deep Talking Flat ini. Kenapa saya bisa bilang kalau string ini adalah the best flat wound. One of the best. Karena cerita singkatnya gini, sebelum saya mulai total pakai string flat wound, dulu saya tetap pakai run wound kayak biasanya. Terus kemudian saya ada pibas yang which is pengen saya pasang flat wound. Akhirnya saya browsing-browsing lah. Seperti biasa kalau kita mau cari produk, kita pasti browsing-browsing kan. Googling, cari, baca-baca forum. Banyak sih rekomendasi string flat wound. Dan akhirnya saya sempat coba-coba juga beberapa brand yang waktu itu memang ada di market Indonesia saat itu. Yaudah, saya kan nggak ngerti. Pakai-pakai aja. Ya buat saya nggak ada masalah. Udah, akhirnya saya pakai aja. Pakai terus-terusan, masih ganti-gantian round wound, flat wound, dan masih lebih sering pakai round wound. Sorry. Sampai satu ketika, saya lebih sering pakai flat wound. Nggak tahu kayak ngerasa, oh ini kayaknya lebih cocok saya pakai flat wound. Jadi saya, hari-hari saya lebih sering pakai string yang flat wound. Akhirnya saya research lagi. Menurut orang-orang, apa sih yang paling oke? Keluarlah dua nama. Yaitu Labella dan Thomastik Inville Jazz Flat wound. Jadi dari sekian banyak brand itu, keluar dua brand ini. Udah, saya akhirnya cari tahu lah tentang dua string ini. Karena waktu itu Labella juga belum ada di market di sini. Yang flat wound, yang Thomastik, apa lagi? Akhirnya saya brosing-brosing cari tahu perbedaannya apa. Perbedaan, oke. Yang pertama lumayan signifikan adalah harganya pasti. Which is kayak flat wound memang tidak ada yang murah, gitu. Tapi dua string ini, perbedaannya lumayan. Jadi Thomastik lumayan lebih tinggi kebanding Labella. Cuma saya pikir, ah nggak masalah deh. Yang penting memang soundnya bagus. Dan katanya semua orang rekomen dua string ini. Akhirnya saya brosing-brosing lagi. Dan saya menemukan bahwa, waktu itu karena, waktu saya lihat si Thomastik itu. Ukurannya memang dia kayak agak nggak normal gitu ya. 0,43 terus ke atasnya berapa gitu. Kalau nggak salah 60, paling atasnya 100, 80, 100. Nah akhirnya saya lihat Labella lah. Labella deep talking di sini. Keluar tuh, ukurannya serah banyak kan. Wah ini lebih banyak pilihannya nih gitu. Dan harganya mungkin slightly lebih affordable gitu kan. Akhirnya saya mikir, udahlah karena saya biasa pakai 0,45. Saya memutuskan, oke saya akan nyoba Labella deep talking di sini pakai 0,45. Dan dua string ini emang nggak ada. Akhirnya saya kontaklah temen yang memang sering bolak-balik. Akhirnya saya ditip dua set yang deep talking flats 0,45. Gitu. Dan begitu barangnya datang, wah saya happy banget. Ternyata sebagus itu. Dan di saat yang nggak jauh bersamaan, ada temen juga yang, Pakai, apa, si Tomastik. Jadi ada temen juga yang datangin Tomastik terus pakai. Dan saya sama sekali tidak menyesal karena dua string ini emang bagus. Cuma memang ada slightly karakter yang beda di tension dan di tonalnya. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi bahas soal ini. Kita denger dulu video pertama. Nah, ini saya baru ganti fresh banget. Sorry. Baru ganti fresh banget stringnya. Jadi saya langsung rekam. Kita coba dengerin dengan bass lines yang sama. Saya akan coba, oke. Sebelumnya saya kasih tau dulu kalau bass ini saya nggak pernah buka tone kalau main. Jadi di sini saya akan coba buka tone ini 50% aja. Sama di satu lagi mungkin saya buka sedikit aja. Kurang lebih sekitar 10%. Kita denger dulu basic si Labella Deep Talking ini soundnya seperti apa ketika soundnya masih fresh, masih baru banget. Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu teman-teman kurang lebih soundnya seperti itu. Dan menurut saya sangat apa ya? Wah, saya sangat seneng banget. Jadi kayak fat di tone-nya, mid-nya, terus clarity-nya. Dan yang paling saya suka tuh tension di tangannya. Gitu. Walaupun sebetulnya saya sendiri prefer flats yang sudah dipakai kurang lebih kayak 6 bulan sampai 1 tahun. Karena dia kayak lebih warm, lebih muddy, lebih apa, saya lebih suka disitu. Cuma ketika fresh pun bisa saya bilang tetap asik soundnya. Oke, jadi sekarang bisa dibilang 80% ya. Eh, mungkin 70% lah. Nah, kalau untuk main ya, untuk manggung. Saya emang lebih banyak pakai flat wound. Itu kenapa saya sekarang bergantung banget dengan string flat wound ini gitu. Karena, kalau mungkin teman-teman lihat saya review atau apa, karena untuk kebutuhan review mungkin saya harus pakai round wound. Atau beberapa mungkin kebutuhan rekaman saya harus pakai round wound. Jadi, saya juga pakai label ARX yang round wound. Cuma kalau memang untuk apa ya, saya suka gitu pakai untuk sehari-hari untuk main biasa ya, saya selalu pakai flat wound. Gitu. Dan saya pakai dua, ada yang di deep talking sini. Sama yang low tension, flexible flats. Mungkin nanti saya akan bikin review khusus untuk string itu ya. Karena dulu saya, di video saya yang lama, kalau mungkin teman-teman slide, saya pernah bikin tuh judul video slapping on flat wound itu. Saya pakai low tension itu. Dan di p-bus saya pakai itu. Kebetulan yang untuk di-bus item ini paling cocok string ini. Nah, apa ya, yang membedakan itu sebenarnya, kalau dari deep talking sini sama si low tension itu, jelas tensionnya. Low tension itu lebih benar-benar enak. Makanya saya rekomen untuk teman-teman yang mungkin baru mulai pakai flat wound, saya rekomen pakai itu. Karena itu tension di tangan enak banget. Dan size-nya memang, eh apa, string kecilnya sama maini 43, cuma ke atasnya beda dia. Nah, ini saya suka, apa, ukurannya kayak nggak lazim gitu. Tapi buat saya ini paling cocok nih, 43, 60, 82, 104. Kalau yang itu lebih mirip sama si Tomastik ukurannya. Jadi dia kalau nggak salah 43, 60, 80, 100. Kalau nggak salah yang itu, eh 72 apa berapa? Apa 82 ya? Itu ada di website mereka ada kok gitu. Dan deep talking menurut saya, asiknya dia banyak banget emang pilihan size ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, butuhnya size yang seberapa gitu. Nah, dulu kan saya pakainya yang 45 gitu. Tapi ternyata memang dia lebih berat gitu. Kalau string flat wound cenderung lebih berat daripada run one dengan ukuran yang sama. Nah, ini menurut saya paling pas. Nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Jadi gue masih bisa untuk mainnya agak cepat gitu. Dan masih bisa untuk dapet sound yang fat gitu. Oke, ini video berikutnya. Coba saya akan main dengan sound yang close tone. Tone saya tutup. Terus mainnya lebih soft, lebih dapet sound yang sub, yang khasnya flat wound. Kita denger dulu soundnya. Terus mainnya. Oke, teman-teman. Yang membuat saya paling suka dengan string labella, itu akhirnya setelah nyoba beberapa brand banyak yang paling bikin saya suka itu feel di tangannya. Saya nggak tahu nggak bisa jelasin tentang bahannya apa, terus campurannya gimana. Tapi rasa di tangannya itu yang kayak nggak bisa, apa ya. Kalau teman-teman compare side by side tuh nggak bisa dijelasin. Enak banget rasanya di tangan. Tensionnya. Terus dia ada kayak apa ya. mid-low yang memang beda sama string lain. Itu yang membuat, menurut saya labella sangat spesial gitu. Terus tone yang dihasilkan, dan stabilitas tonenya gitu. Karena beberapa flat wound, memang bukan beberapa sih, memang flat wound itu rata-rata. Kalau misalkan kalian mau dapet sound real flat wound yang agak warm itu, memang harus dipakai dulu selama 6 bulan sampai setahun. Dan which is, kalau kalian bisa punya string yang tonenya stabil, intonasi stabil, jadi nggak falas-fales. Kalian bisa pakai itu sampai bertahun-tahun gitu. Sebenarnya kalau kalian suka mau pakai flat wound sampai 6-7 tahun juga nggak apa-apa sebetulnya. Dan banyak pemain luar yang seperti itu gitu. Kayak Pinopala Dino tuh stringnya udah beberapa tahun, kalian nggak diganti gitu. Nah, itu yang salah satu yang buat saya bener-bener suka banget sama string ini. Dari selain soundnya dan rasa di tangannya itu. Ini video berikutnya saya mau coba main pakai pick ya. Nah, ini salah satu yang spesial juga tentang string flat wound itu kalau dipakai pick, emang unik banget. Ini kita dengar dulu ya soundnya. Bunga using... selamat menikmati 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 selamat menikmati